Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Gia Giu Channel Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Pada kesempatan kali ini saya akan buat video Bagaimana caranya kita membuka rekaman CCTV Hero A1 ya Nah jadi bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkahnya Silahkan simak video ini sampai selesai Baik sebelum lanjut ke videonya Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia melukung channel ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga bagi kalian yang sudah mau menonton video ini Bagi kalian yang baru tau channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Baik tidak usah lama-lama kita langsung saja ke videonya Oke pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi DMSS nya Jadi disini saya akan mulai awal lagi ya Saya akan mulai awal lagi Kita buka aplikasi DMSS nya Oke jika sudah terbuka seperti ini Kita ketuk saja di menu kameranya Jika sudah terbuka seperti ini Kita tinggal pilih di playback Di sini ya di tengah kiri ini ya Di playback ini Oke kita tunggu sebentar biar rekamannya terbuka terlebih dahulu ya Oke jika sudah terbuka seperti ini Kita bisa memilih jam berapa dan Tanggal berapa kita mau putar ulang Atau kita mau playback ya Nah jadi kita tinggal geser seperti ini Kalau mungkin disini kan jaraknya dekat ya Jadi jam 2 jam 3 ini dekat-dekat Biar kita lebih enak Jadi kita tarik seperti ini ya Nah kita seperti kita zoom Kita perbesar seperti ini Bisa kalian lihat Per 10 menit Kalau yang tadi itu per jam ya Titik-titiknya itu Jadi susah banget Kalau mungkin ada Kejadian yang perlu kita buka ya Nah lalu bagaimana kita melihat di tanggal yang kemarin Atau hari lusa ya Jadi kita bisa klik disini Kita klik saja di menu tanggal Nah disini kan tanggal 1 ya Tanggal 1 kita geser di bulan kemarin ya Bulan sebelumnya Nah yang ada titik birunya ini Adalah yang sudah ada rekamannya Atau yang masih ada rekamannya ya Jadi kita tinggal pilih saja Misalkan tanggal 29 Kita klik seperti ini Dan lalu kita oke saja di bagian bawah Oke kita tunggu sebentar Biar kamera CCTV ini Membuka rekaman dari tanggal yang kita pilih tadi ya Nah disini sudah terbuka ya untuk rekamannya Nah disini itu ada Ada rekamannya yang berwarna biru dan yang berwarna hijau ya Nah ini maksudnya apa Ini yang berwarna hijau ini adalah Yang tidak ada pergerakan Jadi CCTV ini tidak melihat pergerakan ya Kalau yang ini nih yang biru ini ada pergerakan Jadi sebelumnya kalian bisa setting terlebih dahulu Biar rekamannya itu biar jelas ya teman-teman Jadi biar kita itu mudah untuk mencari Itu pas ada pergerakan atau tidak Kalau misalkan kita putar ulang seperti ini ya Jika kita belum menyetting pergerakan Ataupun deteksi manusia Ataupun hewan itu akan Warnanya akan hijau semua seperti ini Hijau semua seperti ini ya Jadi tidak akan ada yang berwarna biru seperti ini Jadi akan hijau semua ini Disini kita akan kesulitan Jam berapa kita bisa menemukan Pergerakan ataupun deteksi manusia Atau hewan atau deteksi pergerakan yang lainnya Nah jadi seperti itu Caranya seperti ini ya teman-teman Kita kembali lagi ke menu Tadi ya seperti ini Ke menu awal ya Lalu kita pilih di pengaturan Oke jadi kita pilih pengaturan seperti ini Dan disini kalian bisa mengatur Pertama kita buka di pengelola penyimpanan Nah pada menu ini kalian bisa mengaktifkan rekam kejadian Dan disini umum juga kita aktifkan Yang umum ini tadi yang berwarna hijau Dan rekam kejadian ini yang berwarna biru ya Nah jadi seperti itu Lalu kita lanjut kembali pengaturan penyiagaan Kita klik saja disini Nah pada menu ini kalian bisa mengaktifkan semuanya ya Jadi terserah kalian mau aktifkan atau tidak ya Tapi menurut saya kita aktifkan saja Jadi deteksi gerakan Terus deteksi manusia Deteksi hewan Deteksi AI Ini kita aktifkan semuanya Jadi nanti kita pas buka rekaman Itu akan terpisah-pisah ya Jadi warnanya itu akan berbeda-beda Oke jadi seperti ini ya Kita sudah aktifkan semua Lalu kita coba untuk putar ulang Atau playback lagi ya Jadi fungsinya itu seperti ini ya teman-teman Jadi saya akan contohkan Kita putar ulang Kita putar ulang seperti ini Lalu kita tunggu Maaf ya karena memang disini Wifi saya lemot sekali ya Jadi agak lama bukanya Lalu kita pilih tanggal Kalau hari ini kita sudah terbuka untuk hari ini ya Lalu kita pilih tanggal Misalkan ini yang kemarin ya Hari kemarin begitu ya Kita tunggu sebentar Biar rekamannya itu muncul Nah ketika sudah muncul Kita pilih saja di tanggal mungkin Sebagai contoh 31 Lalu kita pilih oke ya Nah sebelum oke Kita akan buka rekamannya itu Yang deteksi gerakan Atau deteksi manusia Ataupun deteksi hewan Nah disini ada pilihannya Kalian bisa pilih di deteksi Contohnya kita Pilih yang di deteksi manusia Seperti ini ya Klik Nah seperti ini Jika sudah seperti ini Kita pilih oke Seperti tadi ya Lalu kita tunggu sebentar Biar kameranya Membuka rekaman terlebih dulu Nah disini ada yang Warna seperti ini teman-teman ya Jadi ada warna yang agak Apa ya namanya ini Orang-orang ini ya Jadi disini adalah Deteksi gerakan semua ya Nah jadi deteksi gerakan semua Lalu kita Lihat yang Kalau pagi hari ya biasanya Nah disini ada Banyak sekali pergerakan Coba kita lihat ya Oke disini Nah disini ada Ternyata ada Anak-anak ya Yang Nah itu ada Anak-anak yang Kelihatan ya Terus kita Pilih yang disini Oke disini Oke disini juga ada Anak-anak yang Berangkat ke sekolah Lalu disini Nah disitu Juga ada Orang dewasa yang Baru lewat ya Lalu kita Scroll lagi Oke disini juga Ada Orang dewasa Baru lewat Juga Nah disini juga Ada ya Jadi kalian bisa Lihat sendiri Baik mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada salah kata Saya mohon maaf Jumpa kembali Di video saya selanjutnya Terima kasih Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax